Di Himsterling, pesepak bola asal Inggris ini ternyata dulu memiliki harga yang sangat murah di industri sepak bola. Pemain berusia 24 tahun ini mengawali karir profesionalnya di klub Liverpool, tepatnya di musim 2011-2012. Sterling dibeli Liverpool dari Akademi Queen's Park Rangers seharga 600 ribu ponsterling atau 10,5 miliar rupiah. Ia bermain sebanyak 95 penampilan dan berhasil menyumbang 18 gol untuk The Reds di Premier Liga. Tahun 2015, Manchester City tertarik untuk meminangnya dan Liverpool pun mengetujui dengan kesepakatan harga 49 juta ponselling atau 864 miliar rupiah. Artinya, Liverpool mendapatkan keuntungan sebesar 850 miliar rupiah. Sindin Zidan Jauh sebelum Sterling, pemain bola legendaris dibeli dengan harga murah tapi berhasil dijual sangat mahal, ialah Sindin Zidan. Sejumlah klub yang beruntung karena berhasil memboyongnya pada tahun 1996 dengan harga murah dari Bordeaux sebesar 3,5 juta euro atau 55 miliar rupiah. Zizou pun berhasil menunjukkan performa yang apik dengan sejumlah prestasi cemerlangnya, khususnya di kancah internasional. Dua trofi bergensi berhasil ia raih di antaranya juara Piala Dunia tahun 1998 dan Euro tahun 2000. Berkat prestasi itu, banyak klub yang berminat meminangnya, salah satunya adalah Real Madrid. Kesempatan transfer antara kedua klub itu akhirnya tercapai di tahun 2001 dengan nilai transfer 75 juta euro atau 1,1 triliun rupiah. Memecahkan rekor transfer tertinggi pada masa itu. Gareth Bale Sebelum di Real Madrid, Bale merupakan penyerang andalan di Tottenham Hotspur. Bale dibeli spurs dari Sutamton dengan harga 5 juta pound sterling atau 88 miliar rupiah pada tahun 2007. Selama tahun 2007 sampai 2013, ia berhasil mencetak 55 gol. Melihat performanya yang cemerlang, Real Madrid akhirnya membelinya di tahun 2013 dengan harga yang sangat fantastis, 86 juta pound sterling atau 1,5 triliun rupiah. Dengan nilai transfer itu, ia bahkan memecahkan rekor sebagai pemain terpahal selama 3 tahun berturut-turut. Usman Dembele Namanya mulai bersinar, usai Perancis menjadi juara piala dunia tahun 2018 silam. Tapi sebelumnya, ia sudah lebih dulu dikenal sebagai pemain andalan Borussia Dortmund sejak tahun 2016. Dortmund membelinya pada Rennes setelah harga 15 juta euro atau 264 miliar rupiah. Lalu di tahun 2017, ia dibeli oleh reksasa klub Barcelona dengan harga 105 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Franky De Jong Dan, nilai transfer yang paling menguntungkan bagi klub adalah kesepakatan transfer Franky De Jong. De Jong didatangkan dari klub Belanda Wilhelm II ke Ajax Amsterdam cuma seharga 1 euro atau 15 ribuan rupiah pada tahun 2015. Tapi tahun 2019 ini, Ajax berhasil menjual pemain berusia 22 tahun ini ke Barcelona. Harganya sangat fantastis, yaitu 75 juta euro atau 1,1 triliun rupiah. Bayangkan tuh berapa keuntungan yang didapatkan oleh Ajax. Itu dia 5 pemain bola yang dibeli murah tapi dijual mahal. Perubahan harga itu wajar terjadi, karena harga pemain tergantung dari performanya. Bisa saja, saat dibeli dulu performanya biasa-biasa aja, tapi kemudian memberikan kontribusi positif untuk klub. Jadi wajar ya kalau dikasih harga tinggi bagi klub yang ingin meminangnya. PEMBICARA 1